Hujan yang mengguyur sepanjang Senin Siang membuat tebing setinggi 20 meter di Ranca Kalong, Sumedang, Longsor. Material tanah Longsor menutup akses jalan Provinsi Sumedang menuju Subang maupun sebaliknya. Petugas dibantu warga berupaya memindahkan material Longsor menggunakan alat seadanya. Hujan lebat pada Senin Siang membuat tebing setinggi 20 meter di Dusun Cipari, Desa Sukamaju, kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Longsor. Material Longsor dari tebing menutup akses jalan Provinsi Sumedang-Subang sepanjang kira-kira 10 meter. Petugas langsung berupaya membersihkan material Longsor yang menutupi badan jalan. Awalnya mulai jam 12, sebelum hujan deras. Nah, udah lewat jam 12, menjelang jam 2 ada hujan deras. Lalu lah, jadilah Longsor. Mulainya, mulainya dikit. Nah, udah lebih dari jam 2, terjadinya seperti ini. Ini jalan nasional atau gimana? Jalan Provinsi. Kondisi ini terjadi akibat bagian atas tebing merupakan areal persawahan. Akibatnya tebing tidak dapat menahan air saat hujan lebat. Diberkirakan ada 20 meter. 20 meter, ya? Upaya yang dilakukan saat ini apa, Pak? Sementara kita sama warga langsung pakai sementara alat sedaraga, pakai canggol untuk bersihkan material yang ada di tengah, supaya minimal lah kendaraan ronda dua bisa lewat. Petugas dibantu warga berupaya untuk memindahkan material longsor dengan alat seadanya. Sementara arus kendaraan dari kedua arah terhenti lantaran tidak bisa melintas. Januar Aditya, Kabupaten Sumedang.